Iman tahu yang dia ada suruh sesuatu dalam diri dia Tapi bila Iman cakap, orang itu langsung nangis Jadi seperti Iman punya satu kekuatan tersendiri dalam diri Yang bisa menggugah hati orang dengan perkataan Iman Betul Boleh berbahasa Indonesia atau bahasa yang boleh saya paham Bila dah depan mata, ini bukanlah rekaan semata-mata Bukanlah settingan Tapi bila dah di sini, baru tahu yang sebenarnya Sesuatu yang goib itu hanya bisa dirasa Assalamualaikum Sobat Mata Langit Jumpa lagi dengan saya Radnalisti Saya Abang Limah Langit Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafia Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Nah Alhamdulillah hari ini sudah ada tamu dari Malaysia Jauh-jauh dari Kuala Lumpur Terbang ke sini, ini adalah Iman Terima kasih Selamat datang Terima kasih, menerima kunjungan saya Sudah berapa lama nih berniat pengen kemari sebenarnya? Sudah 4 tahun Sejak? Sejak mulut Covid Sebelum ada Mata Langit ya? Sebelum ada Mata Langit benar Lalu apa yang ditutup? Di Facebook Facebooknya siapa? Facebooknya, dulu kan kalau scroll-scroll di Facebook kan Indonesia kan selalu post yang angker-angker, mistik-mistik Jadi tamtu kamera lagi Lagi bleh-bleh, nggak jelas Masa betul Jadi Iman ini ada seorang MUA atau makeup artis disana Ya makeup artis Jadi disana sering makeup artis artis Selegram influencer Bahkan Boleh lah sikit-sikit Bahkan tokoh-tokoh di Malaysia itu langganinya Iya Iman dan saya surprise banget Dia nekat gitu datang ke Mata Langit Bener-bener dari Kuala Lumpur ke sini tuh memang untuk ketemu Panglima Iya Saya memang untuk cukup Panglima Untuk mengungkap sesuatu yang ada dalam dirinya Iya Jadi Iman ini merasa sering mendapatkan firasat gitu Firasat kejadian misalkan temannya nih Ada yang ganggu tuh kayak dia ada yang kasih tau itu untuk menyampaikan gitu Bahwa ini ada yang ganggu Terus misalkan dia ada berbuat nakal sedikit ada yang nasehatiin Jangan laka-laka Dan dia ingin tau gitu Siapa sih sebenarnya yang bisikin dah? Biar cerita dulu dah Gimana sih awalnya? Awalnya Kapan itu ada? Awalnya waktu Ayah punya six sense gitu ya Waktu 2021 Waktu itu bila Iman pandang mata orang Tatap mata wajah orang Akan ada bisikan yang macam Pergi dekat dia Dia sekarang dalam keadaannya tak apa baik Nasihat dia Tegur dia Atau ada benda-benda yang ditutup selama ni daripada orang Orang tak nampak yang dia Ada dendam ke Ada dibenci ke Iman tau Yang dia ada surut sesuatu dalam diri dia Dan Kadang-kadang Iman rasa macam Betulkah aku ni? Tapi bila Iman cakap Orang itu langsung nangis Jadi Itu bermakna Terasa di hati dia betul tak? Jadi Jadi Seperti Iman punya satu kekuatan tersendiri dalam diri Betul Yang bisa menggugah hati orang dengan perkataan Iman Betul Macam itulah Terus ternyata setelah dikonfirmasi memang benar dia sedang ada masalah? Betul dia ada masalah Dan dia kata macam mana boleh tahu Saya tinggal sedih Macam mana tahu saya ada masalah Dan ibarat kata macam tilikan Macam orang boleh tilik nasib Tapi Iman boleh tengok mata orang Iman tilik mata dia Tapi tengok yang telah terjadi Bukan benda yang belum terjadi Jadi Iman ini Kalau saya perhatiin Punya satu kekuatan di matanya Yang bisa mendeteksi ya Mendeteksi Seperti karakter dan jiwa seseorang Tentang apa yang orang itu sedang alami Saya melihat Iman ini Punya satu six sense Yang Apa ya Bisa mendeteksi Persoalan-persoalan yang mungkin sedang orang itu rasakan Dan orang itu alami Betul Itu Iman sendiri mungkin pun Kalau dijelaskan Apa itu sebenarnya juga Masih tanya-tanya Tapi Iman Yakin dan percaya Bahasanya ini ada sesuatu ini Ibadanya Iman Yang mengikuti saya Betul Sebab bapak pun Ayah juga Dia pun pandai Benda-benda mistik macam ini Cuma bapak dia Tidak ambil berat Maksudnya macam Tak kisah Tak ketengahkan sangat Semua Ibadat je lah Yang dipentingkan Tapi dia tahu Dia tahu Maksudnya bapaknya Iman juga seorang yang Sepertinya kuat Guru silat Guru silat Oh guru silat Jadi Tuan-tuan macam bapak Dia tak ketengahkan sangatlah Anak-anak dia untuk itu Tapi beliau menerima pasien seperti panglima atau tidak? Tidak Cuma dia buat untuk anak je lah Misalnya kata Kalau Papa tahu Kalau Iman nak Macam jumpa orang Untuk berubat Macam nak jumpa orang Nak tengok orang itu Papa tahu Iman pergi urut orang Oh Iman juga bisa Pandai Iman ada kelebihan Boleh pijat orang Ada kelebihan Alhamdulillah Tangan orang terseliu ke apa Sembuh Jadi Itu salah satu rezeki juga Dan Papa tahu Bila Papa nak pergi urut Okey hati-hati Jadi kalau Iman tiba-tiba sakit kan Badan lemah apa semua Nanti minta Papa buatkan air Tapi untuk anak-anak sahaja Khusus keluarga Khusus keluarga Bukan untuk orang lain Terus Tadi Iman bilang Ketika Iman agak sedikit nakal gitu Ada yang nasihatin Jangan nakal Itu ketika apa? Ketika Bila usia semakin meningkat dewasa Bila Nak buat sesuatu benda Perkara-perkara yang dilarang Maksudnya kita suka hiburan Kita kan suka hiburan Masa muda Masa muda Masa 23 Ya 23 Jadi mungkin nak nakal-nakal sikit Pergi jumpa orang itu Jumpa orang ini Ketika itu Akan ada bisikan yang macam Jangan melampau Jangan lebih-lebih Gini gini Ingat dosa Ingat Tuhan Macam tu Jadi benda tu jadi Tak jadi Macam okey lah Tak jadilah solat Macam tu Tapi kadang-kadang Syaitan kan lebih berkuasa kan Kita Kita pun lemah kan Jadi Jadi Lawan juga Degil juga Pergi ke hiburan Pergi sana Pergi sini Perkawan sosialitas Sana sini kan Kalau orang Indonesia bilang eh dan eh link Iya Tapi Sampai waktu itu Gak apa-apa sih Yang penting Pandai bawa diri Tahu mana baik mana buruk Mana halal mana haram Dan Yang paling penting Pandai bawa diri lah Itu je Ini kan sekarang sudah usia 23 Sejak kapan iman menyadari bahwa di dalam diri iman ada sesuatu itu? Sejak kapan Pada hari kecil? Enggak Pada mula gak percaya Oh Mula gak percaya? Walaupun nenek nyai itu pandai ubat Tapi Enggak percaya Nampak itu hantu pun gak percaya Ya Waktu diuji umur 20 tahun lah 20 tahun itu Nampak Malu halus Boleh nampak Benda-benda yang macam itu Bisa melihat penampakan di mana saat itu? Melalui batin Di mana-mana saja Oh ok Sering ke hutan-hutan Boleh nampak Boleh terbang di batin itu ada Nampak sesuatu wanita Ini, ini, ini Kadang-kadang iman rasa halusinasi Jadi suka bingung sendiri Apa iya Apa iya Apa iya Apa iya Sehingga kan Bila bertemu dengan orang-orang pintar Kadang-kadang iman rasa Ima buat je iman tak ada apa-apa Dia kata Kamu bawa siapa itu? Ada yang melihat sesuatu? Memang Kalau saya lihat nih Keterunan dan leluhur iman ini Bukan orang sembarangan Artinya dulu-dulu leluhur ini Termasuk orang-orang pintar Orang pintar Yang termasuk Kalau kita bilang Kayak di kerajaan itu Salah satu penasehat juga Leluhur iman ini Jadi, selain jadi penasehat Bisa juga melihat sesuatu gitu Yang mungkin orang lain tidak tahu gitu Kalau bahasa umumnya Kayak bisa ngeramah orang lah Ya, ramah Betul Bisa ramah Leluhur iman dulu gitu Jadi itu nurun Nurun ke Kurun-menurun ke Anak cucunya Berarti ini dari Leluhurnya ya Ilmunya ini Leluhur Tapi iman jadi nggak pernah belajar? Nggak pernah Saya lihat ada sosok Kayak putri Berbaju putih Itu terlihat saya Sosok putri itu Habis itu ada kayak Putri itu Kayak diikutin Satu Kayak bebe angsa gitu Bebe angsa putih Itu mengikut Habis itu saya mendengar Ada suara kayak suara biola gitu Itu saya nggak tahu di mana Tapi kayak ada suara Alat musik biola terdengar Seorang putri berbaju putih Angsa Angsa putih Habis itu ada yang jaga Harimau putih juga Itu yang terlihat Habis itu ada kakek-kakek Nenek-nenek Itu berdua Kayak ngikutin iman terus Habis itu saya Saya melihat Kamu sedih ya? Saya melihat itu Iman kayak pernah ada sesuatu Di dalam kehidupannya dulu Yang kayak Merasa Kayak tersisih gitu Yang saya lihat ya Dalam perjalanan kehidupannya gitu Sehingga Kok aku begini ya Dulunya ya Tapi berjalan lewat itu Mungkin iman bisa Menetralis dari itu semua Ya betul Pernah merasa dikucilkan? Dulu Sampai kayak iman kok nggak percaya diri gitu Iya Pernah di titik itu Saya lihat gitu Kadang-kadang ialah waktu kecil Kita pikir Bermain di otak aja Benda itu sebenarnya Tapi Waktu kecil Sehingga hari ini Banyak Semuanya dikatakan sendiri Haa Jadi telah kiriman bertekad Saya ini bisa menjadi sesuatu Yang akhirnya berguna gitu Buat orang banyak gitu Ya betul Itu yang saya lihat seperti itu Dan iman udah buktikan gitu Hmm Iman udah buktikan gitu Kepada semua orang gitu Terutama pada keluarganya gitu Buatannya Ini bisa menjadi sesuatu yang berguna gitu Kok aku sedih ya? Itu yang Itu yang terlihat begitu gitu Berarti artinya Iman sampai di titik ini tuh Setelah melalui banyak ujian ya Panglima Iya Iya Sampai dia Kayak sekarang nih Dia kan nekat gitu Dari Kuala Lumpur ke sini sendiri gitu Dan Mencari kita gitu Dan akan sampai gitu Membantu saudaranya Membantu saudaranya Membantu saudaranya Dia membawa Kesini itu dengan membawa misi gitu Misi Membantu Temannya yang sedang ada masalah Tapi ingin Apa namanya Berubat kepada Panglima Diwakili oleh Iman Dan Iman sendiri Juga akhirnya pengen Berkomunikasi dengan Perancaraan Sosok pendampingnya gitu Ini kalau disini kan lagi Fira nih Cek kodam nah Ini kan di Malaysia apa ada? Ya di Malaysia banyak Di tiktok Cuba cek kodam Kodam bagi gif Cek kodam saya ada apa? Bagi gif Banyak Yang tak ada pun dikata ada Yang ada dikata tak ada Kalau disini Kamu bukan hanya cek kodam Tapi bisa komunikasi Iya Komunikasi Kalau yang cek udah biasa Semua orang boleh cek Saya juga boleh cek Orang Saya juga boleh cek Oh dia ada juga Ada sosok Panglima Ada ini Saya juga boleh cek Tapi untuk menarik sesuatu Berkebolehan untuk menarik sesuatu dalam badan Dan komunikasi Bukan senang Hanya orang terpilih saja Dan kamu mempercayai Panglima Bisa membantu kamu Percaya sebab hadirnya saya Melalui Panglima juga Hadirnya kepercayaan saya Oh gitu ya Melalui video-video yang paling mewujudkan juga Gimana ceritanya? Kok bisa kamu menemukan Mata Langit? Jadi dia sudah 2020 ya? 2020-2021 lah begitu Waktu-waktu Covid itu Sebelum ada Mata Langit Sebelum Mata Langit punya Official Web Youtube Yang betul Dulu Panglima sering diminta Tampil di acara-acara infotainment Ya betul Segment misteri Betul Iman sama aku dulu Sering disilet Kemudian ke Seleb Berita Pagi Seleb On News Terus Ganjil Misteri Ganjil Misteri Ya itu Ganjil Misteri Saya dekat Ganjil Misteri Betul Ganjil Misteri Terus bagaimana kamu yakin Kalau Panglima ini adalah sesuatu yang real Bukan settingan? Apa yang membuat Iman itu yakin Sehingga bertekad Suatu ketika saya harus ketemu Panglima dengan bagaimana caranya Dia Dan hari ini Alhamdulillah sudah sampai Betul Alhamdulillah sudah sampai Semua orang Semua orang boleh Orang kata Oh dia pandai Dia pandai Tapi tak semua orang akan hadir rasa kepercayaan itu Batin Batin yang macam Aku tahu dia boleh buat Aku percaya dia buat Tapi bila Panglima semenjak waktu Masa Nak ada benda itu Nak rasa Ada ciri-ciri Orang-orang yang Allah beri kelebihan Ciri-ciri orang Tuhan Allah itu beri kelebihan kepada kita Boleh Nampak Malu halus Nampak Boleh skan Boleh lihat orang Ada ciri-ciri Dan ciri-ciri itu macam Ada kena mengena dengan Iman Dan bila Panglima Baca doa Bila Panglima Cuba untuk skan Atau apa Macam memberi satu Strong Yang macam Panglima ini bukan biasa-biasa punya orang Kamu Merasakan Merasa Merasa yang Panglima ini bukan Settingan Bukan sok tahu Orang kata Bukan sok tahu Tapi kita sebagai manusia Semua orang ada Instink Yang macam Benar Panglima kata Ya benar-benar Itu apa yang saya rasa Dan Waktu itu Terus ada rezeki Nak jumpa lah Panglima Terima kasih ya Sampai juga Sampai juga Sampai di ruang tamu Saya melihat Rona wajahnya itu beda Gitu Merasa kepuasan Yang terlihat di batin saya Sudah sampai di sini Alhamdulillah Ya semua Atas rahmat Allah Langkah rejeki Pertemuan Itu takdir Bagian daripada takdir Yang sudah Allah tentukan Tapi dengan niat dan usaha Ternyata niat dan usaha Iman Direstui yang maha kuasa Iman sampai di sini Ini atas ridha Allah Kalau tidak ridha Allah Bisa saja Buktinya Kemarin baru berencana kemari Sudah gatal-gatal Satu badan Satu hari sebelum fly Gigi Berdarah Berdarah Bengkak Yang memang Boleh jadi infection Kalau tak tuh Jadi sampai terasa Ingin mengurungkan Gini Tak ada Hampir membatalkan Nak membatalkan Tapi ada misi Bagaimana ini Dilema Dilema Halas itu Gini bisa sampai Gini bisa sampai Kalau begitu Ini saatnya mungkin Untuk kita telisik Bang Lima Sosok-sosok yang mendampingi Allah Wakbar Kita komunikasi Sama makhluknya Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikum 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 Boleh saya tahu Siapa disanya Nansi Ha? Kenapa Jawa? Nansi Kamu ada dari Jawa? Ada Nenek Nenek ni orang Jawa? Maaf ni dari mana ya? Kok bisa tiba-tiba? Sosokalur Nenek di Singapura Yod Orang Jawa Tengah Jawa Tengah Yang berhijrah Mungkin di Singapura Oh Yod Neneknya Neneknya lagi Apakah benar ni dari leluhurnya Iman? Boleh berbahasa Indonesia Atau bahasa yang boleh saya paham Tak paham bahasa Jawa Oh iya iya Enggak? Kamu lahirnya dia? Di Malaysia Pasal ga jangan bahasa Jawa Mbah? Darang Yang Mengalir Dan Segumpang Menjadi Seperti Iman Apa dulu? Dara yang mengalir Dari sekumpang Menjadi seperti ini Hmm Dan Orang Anak Yang Sebagian Menghina Kenapa Dapat penghinaan? Kenapa sebab itu terjadi? Iya Apa yang ada dalam pikiran mereka hantu Iman? Tanyakan Tanyakan Bagaimana Jisat Kau Di Sekolah Dau Iya Sebagian Teman-teman Waktu sekolah bangun sering di Kalau bahasanya dibully Iya Memang iya? Iya Soalnya Bahasa singkat Masa kecil Iman seorang yang Lembut Lembut bukan Untuk menjadi perempuan Atau apa Lembut kerana fizikal Hmm Seorang yang Tak tadika Sehingga sekolah rendah Hmm Memang betul Di Dibully Di ejek Di ejek Di hina Itu perkara biasa Hmm Jadi Teman-temannya menghina dan mengucilkan dia ya? Oke ya Tak mungkin Bukan Menjadi Suatu Kekurangan Selain itu di ejeknya karena dia Berbeda dari teman-temannya Iya betul Beda dengan teman-temannya Apa fisikmu lebih lemah dibanding temanmu yang lain? Lemah Tak suka Bersambung dengan lelaki Tak suka bercampur dengan lelaki Oh Kamu teman-temannya macam-macam Cewek Terus Kerana Hatimu Dihampung 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 Hati Dihampung 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 Berasa Hmm Jika kau Tak mempunyai Hati Berasa Takkan Sampai Kau Meninjakan Ketempat Ini Itu terhadap Perjalananmu Yang dimulai saat itu Sehingga kamu sampai di Bagi sekarang Yang sesungguhnya Tujuan bukan untuk Iya Jemuk Tapi Untuk Orang Lain Itulah Kam Bermain Rasa Hati Berarti kan dia enak Baik ya Betul 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 Kekuranganmu Kekuranganmu Yang kau tak Seperti Laki Laki Lainnya Karena kau Mungkin Berasa Halus Iya Terkadang Kau Dihianati Siapa yang menghianati Dia Dalam lingkaran Orang dekatnya Berarti Apa yang kau cari nak Minta 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 Siapa yang Banyak Kekuatan Macam Kekuatan itu Macam ada orang Cakap Boleh Benda mistik lah Benda mistik Yang tak semua orang Orang percaya Tak semua manusia Percaya benda-benda macam ni Tapi Kena dekat iman Kenapa ingat terpilih Iya Kenapa iman punya Six cents tidak seperti orang lain Terkadang dia seperti merasakan sesuatu di batinnya gitu Sehingga Ada Tanya jawab antara dirinya Dengan dirinya sendiri Hmm Ada komunikasi dalam diri kamu ya Itu siapa sebenarnya Yang berkomunikasi di badan iman itu kek? Diam Selang Memakai Kain Memakai kain Selendang 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 Diam Diam Selang Mengikutimu Yang tentu Kamu berikan Sebuah Warning 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 Oh Peringatan Suka ngasih peringatan Jangan Itu sosok putri Siapa beliau itu? Dari mana beliau itu? Aku ingin Saya Iman banyak tahu Dia Tapi Men tak pernah pun Belum pernah ketemu Komunikasi Oh Putri itu siapa kek? Ada beliau sekarang? Akan menyebabkan Semua Tapi kalau kakek nampainya siapa? Boleh tahu? Cuma kakek siapa? Boleh saya tahu? Mengandung huruf A A Yang dari jawa itu siapa nama kakeknya? Ingat Jawabannya mana sih? Jawa Tengah Kotanya? Kendal Semarang Kendal Semarang Oh Mengandung huruf A Jangan Penangkan Keluar Dari Koridormu Jangan Penang keluar dari koridormu Tetap Dalam Jalur Apapun Pandangan Mereka Untuk Tetap Lang Dalam Jalan Baik Baik Maaf kak mau tanya Tadi kan bangun lihat ada kakek dan nenek yang mendampingi Apakah kakek-kakek yang mendampingi iman? Apakah kakek yang sering menasihati memberikan warna kakek? Tentapan Tentapan Mereka kekuatan dia tetapan Betul Masya Allah Tentapan mata saya siapa yang pernah pandang mata saya dia tahu Tajam Tentapan 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 iiii 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 penyanyi maksudnya ya oh nari oh putri ini pinter nari oh kamu juga nari nih bagus nih kira kamu penyanyi iiii saya pernah menari kita putututut danari berindang-indang ikuti iamu itu lagunya lagu malaysia iya nama siapa aku kawannya iiii kawannya iiii sejak kapan sejak kecil boleh duduk gak nih kita ngobrol sama duduk gak apa-apa siapa disebut tuh aku gak tau dia harus panggil apa ini panggil apa nama nama siapa siapa iiii namanya siapa maka tidak usah sedih biar kamu bicara macam apa tentangmu tidak mungkin ii tapi kamu boleh tau nama siapa siapa nama nih bisa menggapain putri beri ingat dulu ada sekolah yang gedung tua sekali banyak lah, pohon besar SD atau SMB sekolahnya IE tempat sekolahmu yang ada pohon-pohon besar ada pohon besar? apa tuh? sekolah rendah SD sekolah dasar sekolah dasar ya di situ lah ketemunya IE di situ kamu tinggal di pohon itu tadinya di gedung tu lah di gedung di bangunan tu aku ada dekat itu berairan ingat tak sekolah SD itu ingat berairan apa? SD nya di sana? di Kuala Lumpur? iya, Kuala Lumpur lah ikau aku ni senang berteman dengan panduk dah kecil senang berkawan dengan para gadis-gadis kecil temannya dari kecil cewek-cewek ya kamu? sekolah sekolah rendah sekolah laki semua oh gitu tapi waktu tadika kecil itu memang tapi justru itu kenapa pada saat itulah dia itu merasa sepi tak senang berkawan karena lebih senang bermain dengan para gadis sedangkan sekolah itu khusus sekolah anak laki lagi selain laki saja sudah mulai itulah tapi sudah menampak tak suka karena kasar kasar kanas tapi kamu kasih tau dulu dong namanya boleh nggak Siti Siti iya oh Siti iya iya terus gimana Siti? aku yang berbaju putih itu terima kasih dikatakan beginilah saya seperti putri memang seperti putri kan Pak Lewa semangat kamu berbaju putri tidak saya nak biasa saja tapi bukan yang nasihat iman selalu bukan yang ini yang suka menari aku yang mengikuti gerak yang suka menari kecil suka menari baru-baru ini bulan beberapa bulan lepas pernah terjadi sesuatu yang masuk ke dalam badan yang menari kamu masuk ke badan dia nyurupin oh gitu karena karena memang bisa mengikuti berasa teman-teman kenapa ada yang pengen masuk siapa dia ngobrol dulu sama Siti jadi Siti itu di badannya iman mengajak dia untuk pandai menari sejak kecil memang pandai menari sejak kecil suka mendengar musik itu suka berarti itu yang saya dengar tadi ya suara biola oh iya kok paling ma dengar suara biola ya betul saya suka menari sebenarnya bukan biola apa itu musiknya oh iya akordeon oh iya kayak suaranya iya iya perasan iya betul saya memang pada menari sejak kecil lagi saya punya tarian masih kadang-kadang saya rasa tangan saya keras tapi saya punya alunan itu saya rasa macam mengikut begitu mengikut begini saya masih musik akordeon itu mengiringi tangan kanan situ sudah digantikan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 siapa itu siapa itu iya salam laki atau perempuan saya laki-laki ok ok saya panggil apa ya atuk atuk oh atuk kaki ya atuk itu untuk kaki atuk atuk dari mana sumatera oh kamu ada darah sumateranya berarti aki perairan sumatera iya iya kita ada darah jauh perkawan kita iya 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 sama-sama dari sumatera aki panggilnya aki kamu aki panggil aki ya namanya siapa aki atuk tapi apalah ayah sumatera seorang pendekah oh gitu ya dia memang benar ya koresilat kau lembutan apa tetapi tetap jiwamu haruslah kuat kerana kekuatan sesungguhnya itu dibalik kelembutan terkadang meremehkan sebuah kelembutan dan kelemahan tak tahu dibalik kelemahan itulah bersempuni satu kekuatan besar pantang untuk menyerah jangan murah berputus asa jangan lagi menangis itu menunjukkan kalau dia itu jiwanya tapi tangisanmu bukanlah pertanda bahwa kau itu lemah tangisanmu untuk suatu rasa syukur itu baik karena ada yang mengatakan sosok penting dalam hidup iya bahwa tangisan bukan suatu kelemahan tetapi tangisan adalah suatu tanda kasih sayang di dalam diri bahwa raga menyayangi jiwa yang bersembunyi itulah tangisan yang suci tuti iman ini perlu kasih sayang ya kita atuk belah papa ya macam itu karena kekuatan tidak bisa dimilai dari sebuah kerasnya suara besarnya sebuah tubuh tajamnya sebuah belati tetapi ketajaman matamu ketajaman batinmu ketepatan langkahmu dalam sebuah kehidupan itulah kekuatan orang kuat belum tentu kuat menghadapi sebuah kehidupan banyak orang-orang kuat di sana lemahkanlah kehidupannya sendiri kuatkan iman sesuai namanya ya iman siapa namamu iman iman siapa namamu panjangnya siapa amirul iman amirul iman harus menjadi pemimpin yang beriman namamu adalah suatu nama besar amirul amirul iman amirul iman itu sahabat para nabi Umar Ali Usman nabu batal tanganmu diberikan banyak kelebihan itu jago ngurut katanya bukan hanya itu apa yang kau hasilkan dari tanganmu oh iya dia kan jago mereka pakai tangan juga bismillahirrahmanirrahim tabarukal ladhi biadihilmu apa lanjutannya apa lanjutannya apa lanjutannya apa lanjutannya apa lanjutannya apa hatinya apaan kuasa berkandak terhadap sesuatu Allah dan kerajaan di atas tangannya semua atas izinnya bayangkan kerajaan-kerajaan hebat di muka bumi ada di tangannya tangannya selamat kerajaan-kerajaan yang satu kau pandai mengajib persis gunakan tanganmu supaya letakkan dunia dalam genggaman letakkan Tuhanmu di dalam hati kalau kau letakkan Tuhan di dalam hati maka dunia dalam genggaman seperti ayat yang kau bacakan tadi ulangi lagi ayat ini tabarukal ladhi biadih mukuwahu ala kulli sya'in khotir apa artinya saya kurang maha suci Allah dengan segala kekuatannya bahwa kerajaan-kerajaan ada di tangannya bayangkan rumah mewah saja belum tentu dimiliki oleh mahluk apalagi kerajaan-kerajaan hanya ada di atas tangannya tetapkan buat sejarah tangannya itu sebagai contoh bahwa bila kau mengimani ikut bila kau percaya kepadaku dan memohon kepadaku bersujud kepadaku maka akan aku berikan dunia dan jenisnya ini di tanganmu apa yang sering menasehati imannya ya diberikan kebebasan oleh orang tuamu berdiri di atas kaki mu kemana kau silahkan tetapi ingat pesan orang tuamu jangan jauh-jauh dari dirimu sendiri bila jiwamu meninggalkan ragamu maka raga akan bersaksi kepada Allah atas jiwa yang sudah mengkhianati raganya hati-hatinya di luar sana sedang gengar mengujimu menginginkanmu mereka yang dulu menghinamu sekarang melihatmu dan mengumis kepadamu mungkin bukan mengumis dari segi duit mengumis dari segi tenaga dari kelebihan itu lebih enggak benar kita tolong berarti tolong ya itu mereka menertawakan Assalamualaikum anak kecil siapa yang ini anak kecil kucing kamu punya kucing tadi aku sudah bahas di sini memang suka kucing aku bilang aku lihat ada kucing tapi takut kucing baru kucing banyak sebenarnya kucing yang kamu sayangnya siapa di rumah itu yang itu kucing kakak jadi baru kan ada abu di rumah 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 Assalamualaikum apa ini ikan apa bibirnya gitu kayak lagi tadi musuh aduh udah ganteng-ganteng makhluk anak kecil Assalamualaikum 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 Oh ini dengan siapa siapa itu Amira Amira kamu suka ikutin Iman iya umurmu berapa kecil kecilnya 5 tahun iya Amira ikut Iman dari mana asalnya ikut yang mau berkawan iya maksudnya ketemunya dimana kalau tadi kan Siti ketemunya di sekolahan banyak-banyak dari luar macam banyak makhluk dari luar yang nak berkawan iya kamu disukai makhluk gak ini pengen berteman benar ada orang bilang kamu ini ada satu aura yang makhluk-makhluk halus suka bilang begitu ketemunya dimana mudah ganti lagi banyak yang mau berteman pengen komunikasi dengan kamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh siapa itu iya amir amir kamu suka macam kalau nini 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 sayang aku padamu nenek sayang sama iman nenek dari mana rindu aku padamu rindu kak coba namanya siapa neng S siapa super ya dia paling sayang lo memang aku ingatkanmu ingat tangan ini harus kau jaga baik-baik untuk bekanku nanti sayang kepadaku apalagi ibumu sangatlah banyak yang ibumu sangat menghatikanmu sangat-sangat berarti pada itulah hati-hati berkawal kadang teman janji lawan iya maksudnya temannya berkhianat gitu teman jadi ramai iya baik baik nanti kantor baiklah dengan saudara utama kalau baik dengan saudara tak rugi iya teman berapa saudara empat nomor berapa empat yang memutuhkan bersedekah akan nanti kau jelindungi dari apapun yang menjadah jahat jahat aku kau harus bisa menjaga dirimu hingga pesan-pesan jangan diabaikan nyai mau tanya tadi kucing yang masuk pertama siapa ya boleh kau hanya menyukai matamu adalah matakamu apakah kau dapat menantap ketajangan bangun 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 naik kita yang berapa orang 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 menantap ketajangan kau menyenangkan dan menjaga kau tetapi bila kau tak tenang dalam hati kau lebih memilih orang diri seorang tak mahu berbahagia dengan siapa tetapi saat kau bahagia berkeliling kau membagi kebahagiaan itu terima kasih kesempatan ini aku rindu terima kasih terima kasih ingat perangsa tadi dikatakan hari dan yang lain semoga hari berkah ini menjadi berkah kita terima 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 kasih. 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 Jikir. 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 Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.